Bukupong Bukupong balik lagi di Bukuno Nippon Konnichiwa Bukupong Konnichiwa Kita lagi ada di Stasiun Tokyo Ketemu sama Big Boy lagi Stasiun Tokyo tuh kayak gini Keren banget ini bangunan Bener-bener bangunan bersejarah Estetikanya keren banget serius Banyak banget yang pengen foto disini Kalau teman-teman ke Jepang jangan lupa foto di stasiun Tokyo Dan pinggir-pinggirnya lihat tuh bangunannya Tinggi banget Hari ini kita nge-vlognya Di sekitaran Tokyo Termasuk kita melihat Sakura Setuju? Setuju Sakura udah mangkai Bayangin aja kalau teman-teman Bukupong nih yang belum wedding ya Mau foto pre wedding di Jepang gitu Keluar negeri beli tiket pesawat gitu Yang erisya Yang murah-murah gitu kesini Foto wedding di depan Stasiun Tokyo nih Beuh yakin kalian gak bakalan lupa Momen-momen kayak gini Apalagi malamnya nightnya Keren banget serius Ehh banget Guys kita lagi nyari makan Susah banget nyari makan di stasiun Tokyo Kenapa? Karena semuanya itu Mahal banget Gila mahal-mahal Namanya stasiun utama di Jepang kan Mereka lagi nentuin tuh mau makan dimana Tuh mau makan steak hamburger Ramen Ya macem-macem tuh banyak banget disini Masalahnya Gak terlalu friendly sama dompet gua gitu Kurang bersahabat lagi Hehehe Cocok Kayaknya ada orang tersesat deh Apa? Tuh liat tuh Yang pake baju biru Baju? Tersesat dia Mana? Lagi nyari-nyari Liat kiri kanan gitu K87 Oh! Kami ma bamit interesting Kami terlihat kasih Makanan Jepang apa ya 600 yen ya 755 yen Karena kita udah lapar banget Jadi kita mesti makan dulu ya Jadi hajar aja Mau tempat umum kek, tempat apa kek Yang penting boleh makan hajar Social distance 2 meter Cocok kamu makan disini Makan apa itu Ini mie Singapura ya Oh mie Singapura Tadi belinya di supermarket kan Kamu makan di tengah jalan gak malu apa ini Banyak orang duduk sini Gak malu kamu Gimana enak gak Soso Kok wajah kamu cantik banget sih Soso Jangan buang sampah-sampah juga ya Yang penting kan sampahnya kita bawa pulang Itu yang paling penting Jadi kalau mau makan kayak gini gak masalah Apalagi tuh, lihat tuh Di samping sini juga banyak orang yang lagi makan Bantu di depan juga tuh kan Ya jadi guys Kita harus menunjukkan Jadi contoh ya Yang gua tinggalkan Apa Sampah ya Ya gini gini Mereka orang baik kan Harus dicontoh Bukan cuma di Jepang Di Indonesia juga kalau bisa Lestarin budaya-budaya yang bagus di Jepang Diterapin gitu kan Sampah jangan dibuang sembarangan Kalau bukan kita yang peduli Siapa lagi Ini dia guys Salah satu taman Yang berada di tengah-tengah stasiun Tokyo Yang bisa dinikmatin Semua orang Gimana yang pengen tinggal di Tokyo Angket jempolnya Kalau gak komen di bawah Tapi kalian rela Ninggalin ke halaman Cuma buat demi Gendeng-gendeng tinggi kayak gini Tingkat sosialisasinya kurang Karena orang Jepang itu kan Biasanya Mereka lebih suka Waktunya buat sendiri-sendiri gitu Kalau lihat pemandangan Lingkungan Fasilitas Fasilitas Servis jasa Semuanya bagus Ya namanya juga Negara maju kan Guys Ini dia Namanya itu Taman Kokyo Ini adalah jantungnya Tokyo Tengah banget Tapi Supaya orang-orang Turis kayak kita gitu Masih bisa nikmatin Indahnya Tokyo Masih ada yang hijau-hijau Gak cuma Gedung-gedung aja gitu Shashok Shashok Pernah dengar kan Itu katanya Raja Jepang tinggalnya Daerah sini ya Iya Di dalam sini Daerah mana Ini Ini adalah Jumbar Tandijo Kalau kita udah lewat Ya Jalan kaki Jalan kaki ke rumah siapa Rumah siapa itu Rumah raja Jadi kalau ada acara Rajanya Ya rajanya Keluar dari sini Oh keluar dari pintu ini Tuh Disitu ada penjaganya Di dalam ini aman banget loh Lihat tuh Yang itu Yang jembatan yang Yang pertama itu Oh itu ada jembatan itu Terus pakai yang itu Sekarang ini Sekarang jembatan yang baru Iya Nama rajanya itu Emperor ya Emperor Naruhito Historinya Masako Dan ananya Aiko Iya Historinya ingat Kamu gimana Aku Kenapa Indonesia Kalau Indonesia ya Presiden Joko Widodo Tetap Top Marco Top Nomor 1 Jadi historinya Historinya siapa Ini 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 bunga Bunga buat Musim semi Oh kalau ada bunga itu Berarti udah musim semi gitu Bedanya apa sama Sakura Sakura juga kan musim semi Tapi ini yang apa ya Lumput Bokubong Buat yang belum tau aja Ini Mau kasih satu informasi lagi Ini adalah Gedung Kantor Pusat Kepolisian Jepang Nih nih Semua ini Yang ada tower ini Ada parabolanya Mereka punya beberapa bangunan gitu Kantor pusatnya Ini ada gedung lama Gedung baru Dan ini dekat banget Sama gedung parlemennya disini Sama dekat juga Di belakang sini kan Tadi ada rumahnya ini Naruhito-san Emperor Rajanya Keren-keren ini Sakura Ingat Di video sebelumnya Kita udah kasih tau Jangan petik Ntar dimarahin sama orang Jepang Kalau teman-teman Mau keliling Tokyo Tapi gak mau capek Biasanya Biasanya Orang-orang naik sky bus Jadi Bus ini bakal nganterin kita Keliling seluruh Tokyo Tempat-tempat yang utama gitu Jadi Kita bisa lihat Dari atas Karena gak ada penutupnya gitu Itu tutupnya bisa dibuka Bisa ditutup Seluruh jalan ini Sakura semua gila Tuh Dekan juga Puas banget Akhirnya kita menemukan Spot Sakura yang keren banget nih Cacok Sakuranya keren banget Ini bener-bener Mangkai G?, Uuuuk G acknowledge Aku en Clip selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di Jepang kalau sudah mau apa sunset ya itu pasti ada bunyinya dan tiap bulan bukan tiap bulan tiap season itu ganti-ganti dan kali ini jam 5 sudah mulai sunset matahari terbenam yoo Bokupong, itu dia hari ini kita udah jalan-jalan di sekitaran Tokyo udah liat Sakura, kita bener-bener hunting Sakura sampai jam 6 loh sampai jam 6 ini, dari siang sampai jam 6 tapi banyak banget tempat-tempat rekreasi tempat-tempat buat jalan-jalan gitu apalagi buat Bokupong teman-teman guys yang mau ke Jepang, pasti bakalan ke stasiun Tokyo jadi nikmatin kalau sampai ke Tokyo nikmatin sekitaran Tokyo gitu thanks for watching and always be smart bye 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 Tokyo selamat menikmati